Halo Sobat Waskita, pada kesempatan kali ini kami akan memberitahu cara pelaksanaan pembangunan toilet di high-rise building seperti di proyek Waskita Raja Wali Tower. Yuk kita saksikan cara-cara berikut ini. Pertama, pelajari gambar yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat izin kerja. Selanjutnya, pastikan pekerjaan MEP sudah terpasang pada daerah toilet tersebut. Pastikan lontai toilet yang berada di atas toilet yang akan dikerjakan sudah digruting, dilapisi waterproofing, dan juga sudah dilakukan tes rendam. Kemudian, cek dan pastikan bahwa toilet tersebut tidak bocor. Tutup atau plaster dinding hebel sesuai dengan markingan. Selanjutnya, buatlah marking starting point pada keramik atau homogidristal menggunakan alat yang sudah terkalibrasi, dan lakukan juga pengecekan bersama dengan tim quality control. Siapkan alat dan bahan untuk pekerjaan pemasangan homogidristal atau keramik dinding. Pekerjaan tersebut meliputi pengecekan terhadap shade, tipe, dan warna homogidristal atau keramik dinding, penyiapan tile adesif, dan penyiapan baket adukan. Kemudian, pasang homogidristal atau keramik sesuai dengan starting point yang terlihat. yang telah dibuat. Gunakan spacer untuk menandai jarak nat agar seragam. Pasang plafon setelah mendapatkan berita acara penutupan plafon. Berita acara penutupan plafon ini memastikan bahwa pekerjaan MEP di toilet yang akan dikerjakan sudah selesai. Kemudian, lanjutkan dengan pengecekan area plafon. Kemudian, lakukan proses waterproofing di lantai toilet tersebut. Waterproofing dibuat merata dan sepanjang 30 cm pada pertemuan lantai dengan dinding. Pasang homogidristal atau keramik lantai mengikuti alur nut pada homogidristal atau keramik pada dinding. Langkah terakhir, pasang item-item saniter beserta aksesorisnya. Lanjutkan dengan gruting nut, sealant, kemudian pembersihan atau cleaning. Terima kasih telah menonton! Demikian tutorial pembuatan toilet dari kami. Semoga bermanfaat ya! Salam was kita, maju dengan karya bermutu!